Hai, gue Ardi Wu, kembali lagi di Masak.TV Thank you udah subscribe, bagi yang belum, jangan lupa follow dan subscribe sosial media kita di Masak.TV Karena ini habis hujan, dingin-dingin gini, enaknya kita bikin sesuatu yang hangat Menurut gue kayaknya yang pas buat hari ini kita bikin mie celor khas Palembang Mie celor ini bahan utamanya adalah udang Berarti pertama kalpama kita harus siapin udangnya, terusnya kita marinate dengan jeruk limau Kita siapin udangnya, kita marinate dengan jeruk limau Potong jeruk limaunya, terus kita peras di atasnya Disquise, diaduk bentar, pakai tangan aja gak apa-apa Ini udangnya yang udah gue marinate, kita diamin kurang lebih mungkin 10-15 menit Jadi nanti ini karena udah gue pas bersih, kulitnya itu bisa kita bikin kaldu udang Kita ambil kaldu udangnya yang tadi gue bilang, bekas kulit udang yang udah kita rebus, kurang lebih 1 liter Jangan lupa apinya dinyalain Setelah masukin kaldu udangnya, kita ambil santan Santannya ini kurang lebih 300 ml dari setengah kelapa parut Tambahin gula, 1 sender teh Garam Ladanya dikit ya, udah Udang yang udah dimarinet tadi, gue masukin ke dalam kuahnya Kudangnya di rebus sebentar aja, buat gue udah cukup merah, udah Langsung kita angkat, sisihkan dulu Biar ada sedikit tambah rasa asam Gue masukin dulu 1 jeruk limau Udah Karena kuahnya udah mendidih, kita ambil telurnya 2, kita pecahin Kocok kasar aja, ini tetap kita aduk sambil masukin perlahan-lahan Masukin lagi, dikit lagi, terus sampai telurnya habis Ya, jangan lupa ambil maizana yang tadi kita udah cairin, masukin ke dalam Tetap diaduk, biar mengumpal Kita aduk, kalau misalkan kira-kira udah mengental ini Langsung aja dimatiin apinya Sekarang kita siapin platingnya Sebelumnya gue udah siapin mie, disini gue pakainya mie telur Tapi kalau misalkan buat lu yang lain, boleh pakai mie udonnya Jepang juga boleh Udah gitu, nanti jangan lupa rebus telur Kita potong setengah buat garnish-nya Kasih tauge, tauge-nya itu terserah lu ya, seleranya gimana Gue kasih udang Kita ambil kuahnya Siram di atas mie-nya Oke, buat atasnya gue masukin daun kucai yang udah dipotong Sama bawang goreng Mie celor kas Palembang kita udah jadi Buat lu yang bosen, misalnya makan pempek Palembang Sekali-sekali bisa bikin mie celor ini Terusnya buat lu misalkan yang jomblo, yang butuh kehangatan di hari hujan ini Jangan lupa mie celor Thank you udah nonton video kita kali ini Jangan lupa nonton video kita yang lainnya Yang penting tetap di masak.tv Yang toutaf Heather Kris 3 Dan Terima Lupa ijd